Guys, siapa nih yang lagi cari iPhone tapi budgetnya masih belum cukup nih? Tenang aja, karena sejumlah HP iPhone, khususnya seri iPhone 14 nih, kabarnya lagi merosot grafis jadi lebih murah lho. Berikut ini rincian harga terbaru selengkapnya. Untuk semua harga iPhone 14 yang dijual di Digimap maupun iBlocks, mengalami penurunan hingga 2,5 juta nih. iPhone 14 reguler sendiri sebagai varian termurah, semula dijual 15,9 juta, kini turun menjadi Rp13,9 juta untuk kapasitas 128GB. Kemudian untuk iPhone 14 Plus, kapasitas 128GB juga turun harga nih, dari Rp17,9 juta menjadi Rp15,9 juta. Sementara itu, untuk iPhone 14 Pro varian 128GB, semula Rp19,9 juta menjadi Rp17,9 juta. Begitupun dengan iPhone 14 Pro Max, varian 128GB yang turun dari Rp21,9 juta menjadi Rp19,9 juta. Nah, buat kalian yang lagi mengincar iPhone 14, ini adalah momen yang pas nih ya untuk membeli. Seperti diketahui, iPhone 14 ini dibekali layar super ratunya XBn OLED berkurat 6,1 inci. Ponsel ini banyak dicari oleh pembeli karena memang kualitas videonya yang dihasilkan sangat baik ya. Sehingga cocok juga nih untuk para kompeng kreator yang senang membuat konten untuk menghasilkan juan. So, buat kalian penggemar iPhone tunggu apa lagi, buruan dapatkan sekarang juga ya. So, demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya di kanal YouTube Tribune Shopping Official ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.